Sistetis adalah peradangan dikandung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Sistetis paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang juga menyebabkan infeksi saluran kemih. Sebagian besar kasus sistetis ringan akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Jika tidak kunjung sembuh, dari 4 hari sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Untuk mengetahui detailnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Prof. Harina Era Harjo, spesialis serologi berikut ini. Apa definisi sistetis? Definisi dari sistetis adalah radang pada kandung kemih kita. Itu biasanya disebabkan karena infeksi oleh bakteri yang masuk mulai dari bawah, dari uretra, dari saluran kemih yang menghubungkan kandung kemih dengan dunia luar masuk ke dalam kandung kemih. Apa penyebab sistetis? Penyebab dari sistetis yang terbanyak adalah kuman-kuman atau bakteri yang berada di sekitar saluran cerna atau di lubang dubur kita. Kemudian ada juga bakteri-bakteri yang berkumpul di daerah vagina. Bagaimana gejala sistetis? Gejala sistetis biasanya adalah perut bawah bisa terasa nyeri, kemudian kalau berkemih juga terasa nyeri, dan juga ada biasanya gejala anyang-anyangan, bolak-balik ke kamar mandi, tetapi yang dikencingkan atau yang dikeluarkan hanya bisa sedikit. Bahkan kadang-kadang warna kencingnya bisa berubah warna menjadi keruh, bahkan berdarah. Dan dapat juga disertai dengan saat mengeluarkan kencingnya pun nyeri atau setelah di akhir kencing terasa nyeri juga. Apa faktor resiko sistetis? Faktor resiko yang pertama adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin perempuan lebih mudah untuk terkena sistetis karena uretra perempuan itu pendek dibandingkan laki-laki, dan juga letaknya, muaranya, atau ujungnya itu ada di dekat anus atau lubang dubur, dan juga dekat dengan vagina yang merupakan sumber dari kuman-kuman yang bisa menyebabkan sistetis. Selain itu, faktor resiko yang lain adalah kurang minum. Biasanya kalau seseorang minum cukup, bakteri-bakteri yang berkumpul itu bisa kemudian dikeluarkan bersama dengan air kencing. Faktor resiko yang lainnya adalah suka menahan kencing. Jadi air terus mengenang di dalam kandung kemi, sehingga bakteri pun mudah untuk berkembang. Bagaimana diagnosis sistetis? Diagnosis biasanya dimulai dari tanya-jawab dengan dokter, kemudian pemeriksaan fisik. Setelahnya bisa diperiksa air kencing kita, diperiksa di laboratorium, kemudian dilihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Bagaimana pengobatan sistetis? Pengobatannya disesuaikan dengan penyebab, karena penyebab yang paling banyak adalah bakteri, biasanya kita berikan antibiotik untuk bakterinya. Bisa juga ditambahkan obat-obatan yang mengurangi gejala-gejala anyang-anyangannya. Bagaimana pencegahan sistetis? Pencegahannya adalah yang pertama tentunya minum yang cukup ya. Untuk seorang dewasa dengan fungsi ginjal yang normal, kita dapat minum sebanyak 2 liter sehari atau 8 gelas. Selain itu juga diusahakan tidak menahan kencing, kemudian juga cara membersihkan setelah kencing pun harus betul arahnya. Jadi dari depan ke belakang, tidak mengulang-ulang atau mengusap dari belakang ke depan, yang akan membawa kuman dari saluran cerna atau anus ke dalam saluran kencing. Dan juga ingat untuk memakai pakaian dalam yang menyerap keringat seperti katun. Sekian pembahasan mengenai sistetis. Saya Prof. Harina Raharjo, spesialis urologi. Sampai bertemu di tema berikutnya. Terima kasih telah menonton!